Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK untuk peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di gedung BKPSDM Kota Jambi yang berlangsung selama dua hari yakni dimulai pada tanggal 23 Mei sampai dengan 24 Mei 2022. Kegiatan ini dinilai penting karena diharapkan dapat merubah mindset ataupun pola pikir tentang tata kelola kepramukaan yang ada di Kota Jambi mulai dari kugus depan, kuartir ranting, dan kuartir cabang. Dijelaskan oleh Kepala Bidang Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Zulafni, kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan pramuka dapat transparan, akutabel, dan berdaya saing sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk gerakan pramuka Kota Jambi sendiri. Tiranya juga menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus kugus depan mulai dari tingkat SD dan tingkat SMP yang berada di Kota Jambi, dan diikuti oleh kurang lebih 100 orang peserta, dan menghadirkan narasumber yang sudah bersertifikasi tentang kepramukaan baik dari kuartir cabang Kota Jambi ataupun dari kuartir daerah Jambi. Jadi pada hari ini, selama dua hari, Dinas Pemuda dan Olahraga Bidang Kepramukaan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas organisasi perempuan sekarang. Program ini kita anggap penting karena kita ingin ada perubahan mindset tetap kola kegiatan kepramukaan. Mulai dari kubus depan, kuartir ranting, dan kuartir cabang. Kita harapkan akan melahir nanti pengelolaan pramuka yang transparan, akuntabel, dan juga S.I. Sehingga ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi gerakan pramuka di Kota Jambi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar mengatakan, terkait bimtek kepramukaan yang dihususkan untuk kewaran serta kewarcap Kota Jambi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu di bidang kepramukaan itu sendiri. Jadi, untuk bidang kepramukaan, ada kegiatan bimtek yang khusus untuk kewarcap dan kewaran. Jadi, di mana kita akan meningkatkan kualitas dan mutu di kepramukaan. Jadi, ke depan harapan kami dengan adanya data, keterbukaan data, yang ada aplikasi kami di aplikasi Sipram Koja. Jadi, kita akan membawa kepramukaan ini lebih ke depan. Sehingga nanti data-data yang dibutuhkan untuk kepramukaan di Kota Jambi ini semakin lama, semakin baik. Diles Carlina, Cek TV, melaporkan.